Sebagai sesama negara komunis, Uni Soviet dan Jerman Timur punya banyak kesamaan, termasuk dalam urusan sepak bola. Seperti kebiasaan di negara komunis Eropa, di mana klub-klub bola berawalan lokomotif, shaktar, dinamo, dan lainnya, mengacu pada tempat di mana klub ini didirikan. Khusus mengenai klub berawalan dinamo, kedua negara punya kemiripan yang identik. Ia sama-sama dimiliki oleh lembaga intelijen atau polisi rahasia negara masing-masing. Yang pertama adalah klub dari Jerman Timur, yaitu Dinamo Berlin, yang dimiliki oleh Stasi. Dan yang kedua adalah Dinamo Moscow dari Uni Soviet, yang memiliki keterkaitan dengan dinas rahasia KGB. Pertama-tama, mari kita bahas sekilas tentang polisi rahasia milik pemerintah Jerman Timur ini. Ministerium für Stasi-Herheit atau Kementerian Keamanan Negara, atau lebih dikenal dengan Stasi, merupakan badan intelijen yang sangat populer sekaligus ditakuti di Jerman Timur. Ia didirikan pada Februari 1950, atau 4 bulan setelah pendirian negara Jerman Timur. Tak hanya sebagai lembaga intelijen luar negeri, ia juga mematah-matahi 17 juta warganya sendiri. Sejak 1956, Stasi dipimpin oleh Erich Mielke. Jabatan itu terus ia pegang selama nyaris 33 tahun atau hingga 1989. Mielke mengubah Stasi menjadi polisi rahasia negara yang sangat efektif dalam mengawasi rakyatnya. Mielke dan Stasinya masuk ke berbagai sendi kehidupan masyarakat Jerman Timur, termasuk sepak bola. Ia mengambil alih klub bola milik Volkspolizei, Dinamo Dresden, dan mengubahnya menjadi Dinamo Berlin. Para pemain dan peratih dari Dresden ini dibajak oleh Mielke. Ia pun juga menjadi presiden dari klub baru ini. Mielke akan melakukan berbagai cara supaya klub kesayangannya ini tetap dominan di Oberliga, atau kasta tertinggi di Liga Sepak Bola Jerman Timur. Melalui jejaring Stasi, trik-trik kotor dimainkan agar Dinamo Berlin menang dan menguasai Liga. Wasit pun disuap dan tak segan mengancam apabila menolak pekerja sama. Lewat cara-cara licik inilah, Dinamo Berlin menjuarai Oberliga selama 10 tahun berturut-turut, antara tahun 1979 hingga 1988. Mielke punya anil yang sangat besar. Seiring dengan krisis politik yang mendara Jerman Timur pada akhir 80-an, Dinamo Berlin pun terkena imbasnya. Pada tahun 1989, klub ini dibubarkan. Pada tahun yang sama pula, sang presiden seumur hidup, Erich Mielke juga dicopot dari jabatannya sebagai kepala stasi, dan diadili setahun kemudian. Kini, klub yang dikenal dengan nama Berliner FC Dinamo ini mesti merangkak lagi dari bawah dan berkompetisi di Liga Regional. Sementara Dinamo Moskow berdiri pada April 1923. Ia mulanya dibentuk oleh para pegawai perusahaan listrik negara. Klub ini sekaligus menjadi klub tertua di Rusia. Klub ini selanjutnya dimiliki oleh instansi kepolisian. Ia lalu diambil alih oleh NKVD yang menjadi cikal bakal dari KGB. Polisi rahasia milik Soviet ini kerap berganti nama. Ia bernama CK pada Desember 1917, lalu berganti-ganti nama hingga akhirnya menjadi NKGB pada pertengahan 1950-an. Kepala lembaga ini yang paling terkenal dan paling kejam adalah Lafretiberia. Ia juga merupakan tangan kanan dari Josep Stalin. Orang Georgia ini diangkat pada 1938 dan memulai serangkaian pembersihan besar-besaran sebelum dan saat Perang Dunia Kedua. Salah satu yang paling terkenal adalah pembantaian Katin yang menewaskan sekitar 15 ribuan orang Polandia. Beria menjadi orang yang paling ditakuti sekaligus paling dibenci oleh publik Soviet setelah Josep Stalin. Serupa dengan Milke, ia banyak terlibat dalam sepak bola lewat Dinamo Moscow. Sebagai presiden klub, segala cara ia tempuh agar dominasi Dinamo tak tergoyahkan. Atas bantuan KGB dan Beria, Dinamo merajai Liga Soviet. Di Liga, ia bersaing ketat dengan Spartak Moscow yang lebih disepai oleh rakyat. Dan salah satu lagina besar Soviet yang pernah membela Dinamo ialah keeper hebat era 50 dan 60-an bernama Lev Yassin, si laba-laba hitam. Klub tersebut merjaya hingga dekade 70-an dengan memenangkan Liga pada 1979. Setelah itu, ia terseok-seok dan baru meraih gelar lagi pada 1994. Pasca bubarnya Soviet, Dinamo tetap tak berubah dan kalah bersaing dengan klub berusia lainnya seperti CSK, Zenit, dan juga Spartak Moscow. Dan tragisnya, pada tahun 2016, Dinamo yang diderak krisis keuangan harus terdegradasi ke kasta kedua Liga. Setelah menempati urutan kedua terbawah. Ini adalah kali pertama Dinamo terdegradasi setelah hampir 92 tahun bertahan di kasta tertinggi Liga Soviet dan juga Liga Rusia. Itulah singkat cerita mengenai keterlibatan polisi rahasia negara dalam klub sepak bola. Olahraga saat itu tidak lagi menjunjung tinggi sportivitas, melainkan untuk kepuasan segelintir penguasa. Dikotomi antara klub penguasa dan klub rakyat pun makin terasa. Bila Dinamo Berlin dan Moskow adalah simbol penguasa, maka Union Berlin dan Spartak Moskow adalah representasi dari klub rakyat. Terima kasih telah menonton video ini sampai habis. Jangan lupa untuk memberikan like, komen, dan juga subscribe channel ini. Tonton juga video-video kami yang lainnya. Terima kasih. Sampai jumpa di video selanjutnya. 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 Sampai jumpa di video selanjutnya.